Dan sejak itu si Tuan Krep punya niat jahat woy Sponbob dan si Putri Duyung semakin dekat Mereka jalan berdua nih Dan kebetulan disana ada pedagang es krim yang ternyata Tuan Krep Tanpa mereka sadari es krim itu sudah diberi obat Pas makan es krimnya jadi pingsan dong Begitu sadar mereka sudah disekap di kapal Tuan Krep Tuan Krep pun menyuruh si Putri Duyung untuk menangis Tapi si Putri Duyung gak mau Akhirnya si Sponbob dibuang ke laut sama Tuan Krep Si Putri Duyung pun jadi nangis Dan banyak mengeluarkan air mata mutiaranya guys Lalu si Putri Duyung pun jadi marah besar nih Seketika muncullah badai besar dan menenggelamkan kapal si Tuan Krep Tapi sayangnya setelah itu Sponbob tidak sadarkan diri guys Si Putri Duyung jadi sedih tapi tiba-tiba Sponbobnya bangun Begitu Putri Duyungnya mau pergi Sponbob meraih tangannya Karena dia sudah terlanjur cinta woy Walaupun sudah tahu kalau yang dia kecani selama ini adalah Seekor Putri Duyung guys Terima kasih telah menonton!